selamat menikmati yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25 oke sekarang kita mulai dengan soal nomor 1 pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut dan berikan alasannya jadi kita mulai dengan nomor 1 hasil dari 5 kurang negatif 10 tambah negatif 8 adalah jadi caranya kita ceritaikan dulu ini yang di depan 5 kurang negatif 10 ini bisa kita jadikan tambah sehingga ini dibaca 5 tambah 10 15 kemudian ini 15 tambah kurang ini kita jadikan kurang sehingga dibaca 15 kurang 8 15 kurang 8 sama dengan 7 nomor 2 suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat celcius kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat celcius suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah titik-titik jadi tentunya setelah es krim ini dikeluarkan maka akan terjadi memanas dan kenaikannya ini setiap 4 menit ada 2 derajat karena ada 16 menit berarti 16 bagi 4 4 dikali 2 sama dengan 8 jadi ini negatif 3 ditambah kenaikannya 8 derajat negatif 3 tambah 8 sama dengan 5 derajat celcius nomor 3 hasil operasi hitung dari negatif 3 tambah 10 dikali 8 dibagi negatif 2 tambah 6 adalah titik-titik pertama-tama kita kerjakan dulu dalam kurung kalau ada soal begini jadi negatif 3 tambah 10 adalah 7 kemudian kurung ini lagi negatif 2 tambah 6 sama dengan 4 sehingga tinggal 7 kali ini kali 8 dibagi 4 bisa kita kerjakan 8 dibagi 4 2 2 kali 7 adalah 14 atau 7 kali 8 56, 56 bagi 4 sama dengan 14 nomor 4 urutan pecahan 1,6 30% 7 per 4 dan 1,2,6 ini dari yang terbesar jadi kita jadikan % semua sehingga disini kita kali dengan 100% nah sekarang kita mulai ini 1,6 kali 100% sama dengan 160% nah tinggal kita tambahkan 2,0 baru hilangkan 1 kemudian ini sudah 30% tidak usah diubah jadi ini jawabannya tetap 30% kemudian 7 per 4 dikali 100 caranya 100 bagi 4 25 25 kali 7 sama dengan 175% kemudian yang 1,2 per 6 dikali 100 ini sama dengan dikecilkan 1,1 per 3 3 kali 1,3 sama dengan 4 per 3 kali 100 sama dengan 133 sekarang kita tinggal cari angka yang terbesar karena ini diminta mulai dari yang terbesar yaitu 175 175 ini hasil dari 7 per 4 berarti kemungkinannya B dan C lanjut lagi terbesar kedua adalah 160 berarti 1,6 hasil dari 1,6 berarti jawabannya adalah C nomor 5 tanda yang tepat untuk melengkapi persamaan negatif 7 titik titik negatif 10 ingat ini semua angka negatif jadi angkanya yang terbesar itulah yang paling kecil disini berarti yang kecil adalah negatif 10 kita tunjuk saja begini negatif 10 sehingga dibaca negatif 7 lebih besar dari negatif 10 jadi mana yang kecil itu kita tunjuk begitu caranya maka disini jawabannya adalah A nomor 6 berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran kecuali tentu lingkaran adalah bangun dasar jadi yang tidak termasuk kata-kata ini adalah volume ini kata-kata untuk bangun ruang nomor 7 nomor 7 ini keterangan pada panjang persegi ini tidak diketahui sehingga ini sebenarnya soalnya tidak lengkap nah jadi kita tidak usah selesai ini kita pindah pada soal nomor 8 diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi ditanya diameter lingkaran adalah titik titik jadi karena disini yang diketahui adalah luas lingkaran maka kita menggunakan rumus luas lingkaran sama dengan V R pangkat 2 sekarang kita ganti luas lingkaran dengan 2464 ganti dengan ini sama dengan V kita ganti 22 per 7 kemudian R ini yang kita cari nah sekarang kita selesaikan mencari R pangkat 2 sama dengan 2464 kali 7 per 22 kita balik ini jadi 7 per 22 jadi kita kalikan 2464 kali 7 lalu dibagi 22 sama dengan 784 jadi R pangkat 2 sama dengan 784 mencari R sama dengan kita akarkan ini 784 yaitu 28 cm punya D nomor 7 perhatikan gambar berikut jika diameter lingkaran 28 cm jadi dari sini ke sini diameternya adalah 28 cm ditanya keliling daerah yang diarsir berarti yang kita cari ini kelilingnya adalah ini dulu keliling berarti 1 per 2 keliling lingkaran besar ini setengahnya sebab kalau kita lanjutkan begini berarti penuh satu lingkaran jadi ini setengah yang kita tulis ini 1 per 2 keliling lingkaran besar tambah 1 per 2 keliling lingkaran kecil berarti ini kita lanjut ini nah ini setengah lagi ditambah jari-jari lingkaran besar ini yang dimasuk nah ini yang dimasuk dengan kelilingnya jadi kalau kita start dari sini berarti ini keliling ke sini baru ini keliling lingkaran rumusnya P kali D jadi ini diganti D P kali D karena setengah lingkaran maka kita kali disini dengan 1 per 2 begitu juga ini yang lingkaran kecil yang ini rumus keliling lingkaran P kali D karena setengahnya kita kali per 2 disini lalu kita tambah dengan jari-jari jari-jari lingkaran besar dari sini ke sini tadi adalah 28 berarti ini R nya adalah 14 nah sekarang kita mulai cari keliling lingkaran besar jadi 1 per 2 kali 22 per 7 kali 28 jadi ini diameternya adalah 28 sehingga disini kita ganti 28 kemudian selesaikan 22 per 7 kali 28 7 nya ini hilang ini 28 dibagi 7 4 sekarang 12 kali 4 adalah 44 kemudian lingkaran kecil ini diameternya lingkaran kecil adalah setengah dari 28 apanya itu 14 sehingga disini kita sentumkan diameter 14 jadi 1 per 2 kali 22 per 7 kali 14 sama dengan 22 lalu ditambah dengan jari-jari lingkaran besar 14 kita selesaikan 44 tambah 22 tambah 14 sama dengan 80 cm itu ada pada jawaban D hal nomor 10 diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 62,8 cm luas lingkaran tersebut adalah titik-titik jadi kita cari dulu tentunya jari-jari lingkaran dengan bantuan menggunakan rumus keliling lingkaran kita pasang disini rumus keliling lingkaran sama dengan 2 V atau 2 kali V kali R kita ganti keliling lingkaran ini dengan 62,8 kemudian 2 ini tetap kita tulis kali V kita ganti dengan 3,14 ini R kita cari kita selesaikan 2 kali 3,14 itu 6,28 kali R mencari R sama dengan 62,8 ini dibagi 6,28 jadi R hasilnya sama dengan 10 setelah didapat R kita masukkan di rumus luas lingkaran jadi luas lingkaran rumusnya di R pangkat 2 kita ganti T dengan 3,14 kali R ini sudah di atas 10 yaitu 10 pangkat 2 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10 adalah 100 dikali 3,14 sama dengan 314 cm persegi jadi jawabannya adalah C nomor 11 ini adalah prisma segi 3 perhatikan bangun ruang berikut ini adalah prisma segi 3 ditanya volume-nya sama dengan berapa jadi cari volume prisma adalah luas alas kali tinggi karena alas yang berbentuk segi 3 maka kita menggunakan rumus buat segi 3 yaitu 1 per 2 kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma kita ganti 1 per 2 ini tetap kali alas ini 8 alas segitiganya dikali tinggi ini tinggi 10 ini tinggi segi 3 bagian alas kemudian dikali dengan tinggi prisma adalah 15 kita kalikan 1 per 2 kali 8 4 4 kali 10 40 40 kali 15 sama dengan 600 cm persegi ini juga jawabannya tidak ada jadi jawaban yang benar adalah 600 cm kubik volume-nya nomor 12 sebuah tabung tanpa duduk mempunyai diameter 56 cm dan tinggi adalah 5 desimeter pertanyaannya berapakah luas tabung jadi pertama-tama kita pasang rumus luas tabung sama dengan tanpa tutup P kali R dalam kurung R tambah 2 kali P kita ganti 22 per 7 kali R nya diganti 28 kemudian R nya ini lagi kita ganti dengan 28 ini jari-jari karena ini 2 meternya 56 jari-jari-jarinya setengahnya itu 28 tambah 2 kali tingginya tingginya disini 5 decimeter dijari kan cm sama dengan 50 cm kita selesaikan 2 kali 50 100 tambah 28 128 dikali dengan 88 sama dengan 11.268 ada pada B nomor 13 akurium berbentuk tabung mempunyai diameter 7 decimeter dan tinggi 1 meter berapakah volume akurium tersebut langsung kita pasang rumus rumus volume tabung yang berbentuk akurium adalah IR 2 kali T yang kita ganti dengan 22 per 7 kali R nya R nya ini adalah 3,5 karena diameternya itu jadi setengahnya 3,5 pangkat 2 dikali 10 ini 1 meter kita jadikan decimeter sama dengan 10 decimeter kita kalikan 22 per 7 kali 3,5 kali 3,5 kali 10 sama dengan 385 liter nomor 14 luas limu kerucu yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi kerucu 12 cm adalah pertama-tama kita cari dulu jadi ini kerucutnya tingginya 12 diketahui diameternya 10 berarti jari-jarinya ini 5 ini kita cari dulu S ini yaitu panjang garis perukis dengan menggunakan rumus kita goras S pangkat 2 S sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 12 pangkat 2 144 5 pangkat 2 25 kita jumlahkan 169 akarnya adalah 13 jadi didapat S nya kena dengan 13 lalu kita pasangkan pasangkan rumus luas selimut yaitu P kali R kali S P nya kita ganti dengan 3,14 R nya kita ganti 5 dan S nya kita ganti dengan 13 kita kalikan semuanya hasilnya 204 204 1 cm ini ada jawaban di A nomor 15 perhatikan jaring-jaring 5 segitiga berikut pertanyaannya jaring-jaring 5 segitiga manakah yang tepat untuk tunjukkan oleh gambar nomor jadi kalau kita lihat ini ini 3 ini jelas ini sebagai alat jadi kalau kita ini rekatkan jadikan 5 maka akan membentuk 5 ini jelas kemudian ini nomor I1 jadi ini sebagai alat lalu kita ini jadikan sisi tegak dan ini sehingga ini juga membentuk 5 sedangkan ini tidak bisa maka yang membentuk 5 adalah gambar 1 dan I3 nomor 16 perhatikan gambar berikut 5 segitiga disanya berapakah volumenya jadi langsung volumen 5 itu adalah 1 per 3 luas alas kali tinggi prisma karena alasnya berbentuk segitiga maka kita pasang runus ini 1 per 2 kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma kita tulis kembali 1 per 3 dalam kurung kali 1 per 2 dikali ini 8 8 ini adalah tinggi segitiga alasnya alasnya segitiga kemudian tingginya ini segitiga adalah 6 dikali lagi 12 12 ini adalah tinggi 5 kita selesaikan 1 per 2 kali 4 4 4 kali 6 24 24 kali 1 per 3 kali 12 sama dengan 96 cm kubik di B nomor 17 luas bola kita langsung pasang rumusnya oh ini ada setengah ini jadi luas setengah bola 1 per 2 kali 4 kali pi kali r pangkat 2 ditambah luas lingkaran yang ini oke kita selesaikan berarti ini kalau kita kali 1 per 2 kali 4 itu 2 2 x 2 pi r pangkat 2 ditambah pi r pangkat 2 jadinya rumusnya adalah 3 pi r pangkat 2 tinggal kita ganti angka-angka ini tetap 3 di ganti dengan 3,14 kali r nya adalah 10 di pangkat 2 cirinya 942 nomor 18 sebuah benda berbentuk bola untuk evolume 18808 liter berapakah panjang jari-jari bola itu jadi kita gunakan rumus volume bola disini yaitu 4 per 3 kali pi kali r pangkat 3 kita ganti ini volume bola dengan 38.888 38.888 38.888 kita jadikan cm ini sama dengan 4 per 3 kali 22 per 7 kali r pangkat 3 jadi ini yang kita cari r nya kita selesaikan 38.808 sama dengan 88 per 21 jadi kita kali ini 4 kali 22 88 3 kali 7 21 kali r pangkat 3 cari r pangkat 3 sama dengan kita kalikan ini 38.808 dikali 21 dibagi 88 jadi kita kerjakan ini baru bagi 88 hasilnya 9.621.000 ini r pangkat 3 kalau kita cari r nya kita akarkan ini yaitu akar pangkat 3 yaitu 210 jadi 210 kali 210 kali 210 sama dengan 9.621.000 ini ada pada jawaban 210 adalah di B nomor 19 perhatikan gambar di bawah ini berapakah volume bangun jadi ini terdiri atas volume balok ditambah volume setengah tabung kita pasang rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi langsung saja 20 kali 14 kali 10 sama dengan 2800 kemudian volume setengah tabung berarti volume tabung itu adalah T kali r pangkat 2 kali T dikali setengah ini 1 per 2 kita selesaikan 1 per 2 kali 22 per 7 kali 7 pangkat 2 kali 20 sama dengan 1540 kita jumlahkan dengan 2800 sama dengan 4340 ini ada jawaban di B sekarang nomor 20 perhatikan data pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana pertanyaannya berapakah rata-rata pengunjung pameran untuk setiap hari jadi kita jumlahkan ini 80 tambah 55 tambah 78 tambah 65 itu hasilnya 560 kita bagi dengan 7 hari jadi 560 bagi 7 hari sama dengan 80 rata-ratanya setiap hari nomor 21 nilai ulangan matematikan 10 orang anak adalah sebagai berikut jadi seperti ini kita jumlahkan ini karena yang ditanya adalah nilai rata-rata jadi jumlahnya 7 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 9 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 nomor 22 perhatikan tabel berikut pertanyaannya berapakah modus hewan ternak dari data tersebut jadi modus ini adalah yang sering disini muncul yang banyak adalah ayam ayam ini jumlahnya adalah 45 modusnya ayam nomor 23 ayam menjual ikan pada hari senin 38 kg selasa 35 ragu 49 dan seterusnya pertanyaannya berapakah median ikan yang dijual ayah jadi kita urukan mulai dari penjualan terkecil 35 kg 38 39 45 seterusnya dan yang terakhir yang tertinggi yang 60 lalu kita cari median median itu angka tengah jadi ini karena datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti angka di tengah ini adalah 45 ada pada jawaban A nomor 24 berikut ini adalah data produksi pakaian jadi dalam potongan di sebuah garmen selama 5 hari sebagai berikut nah ini 120 130 dan seterusnya pertanyaannya modus berarti modusnya ini yang sering adalah 125 adalah ini modusnya nah berturut-turut berarti yang benar ini 125 ini benar untuk ini D C D kemudian berikutnya median median setelah diurutkan adalah ini 125 juga berarti ini yang benar ini berturut-turut 125 125 adalah D otomatis rata-ratanya adalah 128 nomor terakhir ibu membeli dua celana jeans dua kau lima kau tiga daftir dan empat kemeja nilai yang tepat untuk mewakili belanja ibu adalah jadi yang tepat ini median ini tidak bisa kita menentukan median ini jadi yang tepat adalah modusnya itulah pembahasan kita dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh